Hai, ketemu kita lagi berdua. Sekarang kita sedang ada di Pantai Batu Hiu Pangandaran. Bagaimana? Keren, ini udah kedua kalinya kita kesini. Tempatnya sih dari yang 4 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2015, kita yang lalu kesini 2011. Juga disini gak terlalu rapi. Tapi sekarang suasanya sudah rapi. Lumayan rapi lah ya. Tapi jalanannya juga sudah bagus. Belum sangat rapi sih, cuman ini udah lumayan. Jalanannya bagus, udah dicol semua. Jalanan bagus. Gak sibuk-gak sibuknya juga diperbaiki. Diperbaiki semuanya. Terus rapi. Ya setidaknya lebih bersih dari yang tahun yang lalu. Iya betul. Terus kita bisa lihat ciri khas Batu Hiu. Kenapa nih sebut Batu Hiu? Tuh batunya. Seperti sirip ikan hiu. Katanya dulu itu kayak ikan hiu. Tapi gara-gara udah terpikir sama air. Jadi erosi. Jadi betukannya seperti itu. Iya. Seperti siripnya ikan hiu. Kita bisa lihat suasananya. Ombaknya langsung. Kita bisa ke situ. Untuk jalan kaki. Di situ sambil bermain. Tapi hati-hati ya. Ombaknya sangat beras. Teman-teman bisa lihat ombaknya. Tapi jarang ada orang yang main di sini. Karena di sini modelnya kayak tanah laut. Yang kita cuma nontonin. Nontonin lautnya aja. Soalnya tutup karangnya gede-gede. Ombaknya juga gede banget. Nah kita bisa lihat teman-teman. Kualitas ombaknya di sini. Jadi berhati-hatilah kalau misalnya ke sini. Kita bisa lihat. Kualitas. Oh iya. Konsentrasi kita dari dulu. Kita bikin video seperti ini. Adalah kepermasalahan pada sampah. Sejauh yang kami lihat di sini. Teman-teman juga bisa lihat. Di laut. Sampah plastiknya emang udah gak ada. Udah oke banget di sini. Mungkin karena. Kita juga gak boleh main di laut ya. Gak boleh main di pantai beda. Sampah pantai pasir putih. Yang kalau kita buat berlibur ke luarga. Yang kita bisa main-main di pantai. Kalau di sini enggak. Kita emang cuma nonton dari atas. Maka lautnya bersih. Gak ada sampah plastik. Yang ada ya sampah daun. Gak gitu. Sampah daun. Terus. Tapi tamannya di sini ya masih. Masih. Masih kotor. Kita bisa lihat. Nah tuh. Sampahnya masih banyak. Ya sampah-sampah plastik yang. Botong. Bukas orang minum atau rokok. Untuk rokok di sini juga banyak. Kita bisa lihat nih suasananya seperti ini. Di Batu Hiu. Selain pantainya. Gak sibuk-gak sibuknya. Kita bisa lihat pemandangannya. Kalau teman-teman lihat bagian ini. Di belah mana? Di belah sini. Ya. Nah di bagian sana. Terus. Ada. Teping. Teping. Tepingnya di sebelah sana. Nah emang. Model-model pemandangannya kayak di Bali sih. Emang kayak di Bali. Enak. Ini. Sudah kedua kalinya tapi tidak bosan. Tidak bosan. Cuman akses jalannya emang jauh banget. Kita dari Bekasi. Jauh. Tapi jalanannya udah yang gak rusak. Udah bagus lah. Udah diperbaiki. Udah lumayan gak rusak. Seperti tahun pertama kita kesini 3 tahun yang lalu. Tahun 2011 itu jalanan. Jalanan dari Tasik ke. Ciamis. Ciamis. Ke Batu Hius ini jalanannya beronjal-beronjal. Tapi sekarang udah di beton. Udah bagus. Pokoknya kalian harus kesini. Pemandangannya bagus. Gak akan nyesel. Oke. Daerah Jawa Barat aja. Indonesia bagus. Bagus. Dadah.